Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu 250 gram tepung tapioca 200 gram gula aren atau gula merah, 1 lembar daun pandan 600 ml santan 65 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam Langsung aja ke cara pembuatan kita siapkan panci, lalu kita masukkan gula aren Lalu kita tambahkan daun pandan, kita tambahkan juga garam, gula pasir Kemudian kita tuangkan santan Kita aduk Selanjutnya ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk hingga gulanya larut Setelah gulanya larut, bisa kita matikan kompornya dan kita angkat Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita tuangkan tepung tapioca Kita tuangkan air larutan gula sambil kita saring agar kotoran dari gula aren tidak ikut masuk Lalu kita aduk hingga adonannya tercampur rata Sekarang adonannya sudah siap, selanjutnya kita siapkan loyang yang akan kita gunakan Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 11 cm Yang aku olesi minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket Kita panaskan loyang terlebih dahulu Ini kita masukkan ke dalam kukusan Adonan ini akan kita kukus menjadi 3 lapis Kita ambil dulu adonan lapisan yang pertama Jangan lupa untuk diaduk agar tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah Setelah kukusannya panas, kita tuangkan adonan lapisan pertama Kita tutup dan kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit, kita tuangkan adonan lapisan yang kedua Sebelum menuangkan adonan, jangan lupa untuk diaduk secara merata agar tidak ada yang mengendap di bagian bawah Lalu kita kukus selama 5 menit Selanjutnya, kita tuangkan adonan lapisan yang ketiga Untuk lapisan yang terakhir, kita kukus selama 25 menit sampai matang Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tunggu hingga dingin Sambil menunggu kuenya dingin, kita siapkan bahan taburannya Terima kasih telah menunggu kuenya 100 gram kelapa parut setengah tua, ambil bagian putihnya saja Sejumput garam dan 1 lembar daun pandan Kita tuangkan garam ke dalam parutan kelapa Lalu daun pandannya kita potong kecil-kecil Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Lalu kita pindahkan ke wadah stainless Selanjutnya, ini akan kita kukus agar tidak mudah basi Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah siap untuk diangkat Jika kuenya sudah dingin, berarti sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Sebelumnya kita sisir terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek saja di bawah judul Ini dia hasilnya Selanjutnya ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Terima kasih telah menonton! Ini detail dari kuenya Sangat cantik, mulus dan kenyal Selanjutnya ini akan aku potong menjadi dua bagian Terima kasih telah menonton! Untuk penyajiannya Untuk penyajiannya, kue ini kita baluri dengan kelapa parut yang telah kita kukus tadi Kemudian ini kita tata di piring saji Nah ini dia mem, kue ongol-ongol tepung tapiokanya Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih, teksturnya juga kenyal Dijamin pasti pada suka Sangat cocok untuk jadi camilan dan menemani waktu bersantai kita di rumah Apalagi kalau untuk jadi teman ngopi atau ngeteh ya mam Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Sub indo by broth3rmax